Kita mengatakan bahwa sahabat semua, Anda diizinkan untuk re-upload atau ambil semua informasi tadi, naikkan ke Youtube channel Anda atau ke sosial media Anda. Kalau Anda mendapatkan AdSense, Anda mendapatkan benefit iklan apapun, ambil 100%. Tapi mohon jangan menggunakan nama yang menjadi trademark dari Bossman seperti nama Bossman, Mardigu, Wowi, Suntoloyo, dan lain sebagainya. Anda semua mengerti. Lalu kita melakukan hal yang seperti rutin kita lakukan. Kita memberikan pelajaran-pelajaran yang mungkin lebih spesifik. Kita memberikan julukan kepada orang-orang yang setuju dengan prinsip kita dengan nama New Mind. Sekarang pertanyaan, New Mind itu apa? New Mind adalah yang mereka mempunyai pemahaman terhadap New Economic Model. New Economic Model. Kita adalah kaum secara ekonomi tidak lagi berkiblat pada Adam Smith dan Keynesian. Kita menyebut diri kita adalah Post-Keynesian atau Keynesian yang sudah kita lewati. Dan mazhab kita ini dipakai oleh Michael Hudson atau Hudsonian. Michael Hudson dengan Hudson Institute-nya tahun 1971 menyarankan pemerintahan Nixon untuk melepas jaminan emas dalam memprinting dolar. Kemudian menggunakan petrol, petroleum, untuk printing money sebagai underlying dolar. Dan hutang negara-negara lain untuk printing dolar. Sejak tahun 1971, Amerika awal menjadi negara super power dan terus mengontrol dunia dengan energi dan currency. Kemudian Michael Hudson mengajak di Peking University tahun 1989. Partai Komunis Cina mengadopsi Hudsonian atau Post-Keynesian sebagai platform ekonomi dalam negerinya. Dan dua negara tersebut sukses dalam 20 tahun dari 1989 ke 2008. Dimana adalah Olimpiade Beijing waktu itu dunia tercengang. Dalam 20 tahun saja China atau Tiongkok sudah menjadi negara sangat besar atau super power. Dan dua negara tadi Amerika dan Tiongkok menggunakan New Economic Model berbasis ajaran dari Michael Hudson. Yang saat ini yang terkenal adalah muridnya namanya Stephanie Kelton. Dan itulah orang-orang yang kalau nanti 2024 kita mendapatkan kepercayaan, mungkin penasihat ekonomi kita adalah Michael Hudson dan Stephanie Kelton yang akan membawa Indonesia menjadi punya model baru. New Economic Model di mana kita mungkin negara kita tidak ada interest atau bunga lagi. Pajak turun gitu ya. Berbeda dengan sekarang yang pajaknya naik. Hal ini adalah karena kita New Economic Model. Jadi New Economic Model kita menyebut diri kita sebagai New Mind. Kemudian New Mind memahami apa yang namanya Geopolitik. Geopolitik adalah sebuah kekuatan geografi dari negara kita untuk kekuatan berpolitik terhadap negara-negara lain. Jadi saat ini misalnya kekuatan geografi kita untuk menekan Singapura, menekan ASEAN menjadi kekuatan di tengah memanfaatkan Selat Malaka untuk keuntungan ekonomi. Saat ini tidak dilakukan selama 20 tahun pemerintahan yang ada. Kenapa saya sebut 20 tahun karena 20 tahun adalah ukuran yang harus kita patokkan. Jadi Dubai dibangun dalam 20 tahun, Beijing dibangun 20 tahun, Tiongkok. Kemudian banyak negara yang dalam 20 tahun menjadi negara besar. Jadi kita tanya sekali lagi, Ibu Mega, Alhamdulillah Anda sudah 3 tahun menjabat sebagai Presiden ke-5. Kemudian Pak SBY selama 10 tahun, terima kasih Anda sudah 10 tahun membawa negara ini. Kemudian terakhir adalah saat ini Pak Jokowi dengan 7 tahun. Jadi total sudah 20 tahun. Pertanyaan dari kaum New Mind kepada Anda semua yang kami menganggap tidak berbeda haluan ekonominya. Kita bicara ekonomi dulu ya. Adalah tidak berhasil membawa Indonesia untuk menjadi negara super power. Dan kemudian tahun 2024 ada 3 informasi yang kita bisa share. Nomor 1 adalah ada isu bahwa akan diperpanjang 3 masa jabatan. Jadi incumbent bisa men-challenge lagi dirinya. Dan disini saya ragu apakah nanti tahun 2024 Anda menang juga gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu adalah fair fight. Jadi kalau kita kaum New Mind mendadak nanti challenge-nya dengan incumbent, mungkin menarik. Karena kita menang atau kalah pun dari yang the best gitu ya. Kemudian ada isu kedua yaitu tidak 3 kali masa jabatan tetapi ditambah 3 tahun. Seperti halnya waktu itu FDR, Franklin Delano Roosevelt. Karena Perang Dunia Kedua terjadi di Amerika, dia harus memperpanjang jadi 4 kali. Jadi satu-satunya Presiden yang 4 kali masa jabatan dikarenakan di-extend jabatannya. Jadi minta di-extend 3 tahun karena mungkin tahun 2020, 2021, 2022, masa pandemi ini tidak perform. Jadi minta jabatan 3 tahun. Dan baik itu jabatan 3 tahun ditambah, walaupun nanti 5 tahun lagi, 5 tahun lagi. Atau 3 kali masa jabatan. Dan itu keduanya harus MPR putuskan dan DPR. Jadi saya yakin Anda bisa lakukan karena DPR saat ini sudah Anda kuasai, ditambah PAN bergabung. Jadi sudah 82% suara Anda. Pasti Anda bisa ubah ini semua semau-mau dan sependapat Anda. Tidak apa-apa, itu free fight, itu pasar bebas, itu adalah demokrasi, kita tidak perlu marah. Selama ini adalah kemufakatan dari beberapa pejabat di atas sana. Jadi selama kita bisa bertanding nanti di 2024, ya kita tidak apa-apa juga. Mau itu 3 kali masa jabatan. Tapi kalau diperpanjang 3 tahun itu berbeda. Kita akan bertemu di 2027. Nah, dengan masuknya PAN, kayaknya konstelasi politik bergeser. Apakah PAN masuk kabinet? Seperti informasi yang kita ketahui, apakah Pak Zul masuk atau Mas Tris, Trisnobahir masuk? Mungkin Menko Keserah, saya tidak tahu. Saya cuma mengira-ngira saja. Kemudian Pak Hadi, Panglima kita yang mendekati masa pensiun, apakah dia masuk kabinet? Atau penggantinya di Panglima bisa Pak Andika dari darat? Kalau ini merasa darat lagi, mungkin angkatan laut yang masuk. Dan Pak Andika bisa juga digeser ke BIN. Apapun itu, tujuannya saya tahu bagaimana atau kita tahu bagaimana membuat negara Indonesia ini berdaulat. Saya tidak menentang atau kami nyumain tidak menentang. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kalian bisa membuat negara Indonesia menjadi negara super power di tahun 2045 atau 24 tahun dari sekarang? Jadi apapun itu, kita lihat langkahnya hanya menaikkan pajak, kemudian berhutang, dan membangun hal-hal yang menurut beberapa orang tidak produktif. Kalau jalan tol infrastruktur, okelah, walaupun dalam sebuah buku yang saya lupa, currency, tar-tar. Saya nanti inform si Bolat ini. Dia menyatakan bahwa jangan mimpi membangun negara hanya bersandar pada infrastruktur. Jadi harus holistik. Jadi ada infrastruktur statis, infrastruktur dinamis. Dan saat ini dianggap hanya infrastruktur statis yang diam, seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Harusnya infrastruktur dinamis juga dibangun. Tapi ada hal yang menurut kami adalah hal yang tidak produktif adalah membangun ibu kota pindah ke penajam. Dan ini produktifnya di mana kita tidak tahu. Tapi yang jelas, itu bukan hal yang penting. Karena bagi orang seperti saya atau kaum New Mind ini yang sangat percaya pada kedaulatan sebuah bangsa, penajam itu sangat lemah sekali jika ada serangan dari negara lain. Karena sisi utara, ada Malaysia, Sarawak. Di mana pangkalan militer Malaysia terbesar adalah di utara Kalimantan, di Sarawak. Kalau menyerang penajam kurang dari setengah jam, bawa pesawat pembom rata tanah dan kita tidak punya perlindungan sama sekali. Jadi saya pikir membangun penajam, membangun ibu kota, nomor satu adalah harusnya membangun pangkalan militer terlebih dahulu. Pangkalan angkatan lautnya digeser dulu, pangkatan angkatan udara digeser dulu. Kemudian darat dan kepolisian harus dipersiapkan dulu. Infrastruktur harus disiapkan dulu, baru ibu kotanya. Jangan dibangun gedungnya dulu. Begitu saya jadi presiden nanti tinggal dibom sama Malaysia akan gerah kita. Jadi saya rasa sudahlah. Jangan nanti jadi hambalang penajam itu. Lupakan, ini saran dari New Mind. Wahai yang terhormat, kepala negara jangan dilanjutkan. Kita mengutamakan adalah masalah pandemi dulu. Kita masuk ke topik berikutnya adalah. Oh masih topik yang pertama adalah. Yang jelas YouTube channel kita kemudian diserang lagi berkali-kali sampai kita bingung. Maksudnya bingung nih gini. Kita kan punya channel di Santara dengan tagline UKM Menang. Kemudian Dinaran Official dengan tagline Rupiah Menang. Kalau Boseman Mardigu tagline-nya adalah Indonesia Menang. Jadi kita memasang cerita karena selama di takedown tidak boleh upload. Kita menaruh informasi di Dinaran Official dan di Santara. Kemudian begitu kita boleh lagi memasang, kita memindahkan informasi di Dinaran tersebut, official ke Boseman Mardigu dan itu di takedown juga. Itu kita heran. Berarti memang YouTube kita memang di target. Sampai kita kebingungan. Karena apalagi yang di target. Karena benar-benar kata-kata yang kita taruh bahkan jualan emas, jualan dinaran. Akan mempromosikan emas sebagai alat bayar atau bukan sebagai alat tukar. Nah, itu pun di takedown. Jadi kita pikir kita akhirnya diserang lagi. Kali ini menarik. Katanya kita melanggar konsensus WHO. Kita ngecek langsung video mana yang melanggar konsensus WHO. Ternyata di salah satu video, nggak di salah satu, ada lima video kita tentang Bepom dan vaksin dan COVID. Di situ kita terang-terangan mengatakan kita mendukung vaksinasi. Tetapi kita lebih mendukung terapi imunitas. Alias, mereka-mereka dites titernya dulu. Di mana kalau titernya 150 ke atas atau 200 ke atas, tidak usah vaksin karena antibody-nya tinggi. Jangan semua orang dihajar titernya rendah atau tinggi. Dihajar semua pakai vaksin. Sehingga terjadi pemborosan. Dan menurut kita-kita ini, ada 400 juta vaksin sudah dibeli. Jangan-jangan dengan 50 juta kalau kita selektat mereka yang titernya di bawah. 150 antibody-nya itu yang divaksin. Maka jangan-jangan 80% penduduk kita yang di kampung-kampung sana yang hanya makan tiwul, hanya makan jagung rebus, terus ngopi, terus ngakak-ngakak, tuh titernya pada tinggi semua karena bahagia semua. Sementara yang bermasalah nyara orang di kota dan pejabat-pejabat, terutama politikus yang titernya rendah walaupun makannya enak. Mungkin karena duitnya nggak halal kali ya. Mereka-mereka yang dikasih vaksin gitu. Nah, ternyata kita mempromosikan imunoterapi atau terapi imunitas, itu dianggap melanggar konsensus WHO. Dan kita di-take down lagi. Jadi kita mulai mempelajari apa sih konsensus WHO. Ternyata konsensus WHO itu adalah vaksin itu suggested, atau dalam bahasa Indonesia-nya, vaksin itu disarankan. Sementara kayaknya nih ya, kayaknya ya, pemerintah kita kayaknya, sekali lagi ya, mohon maaf nih, kayaknya. Kalau Anda marah, Anda GR-an, atau Anda baperan. Kalau mau baperan jangan jadi pejabat ya. Jadi kayaknya, di Indonesia vaksin itu mandatori. Diwajibkan. Sementara WHO hanya suggested atau menyarankan. Jadi disini kita ada sedikit pertanyaan. Kita tidak melanggar konsensus WHO, tapi mungkin melanggar mandatori atau perintah dari pemerintah saat ini. Sekali lagi, kita bukannya tidak mendukung, tapi kita punya preference. Karena sahabat saya, seorang profesor yang saat ini mengajar di Cornell University, beberapa minggu yang lalu, mungkin beberapa hari yang lalu, enggak enggak, tiga minggu yang lalu, mengatakan, kalau vaksin adalah sebagai single bullet proof untuk menang melawan COVID, itu haluk. Jadi dianggap delusion. Jadi menurut beliau, kalau kita menganggap, atau kita berpikiran bahwa untuk menang melawan virus, corona ini, vaksin adalah satu-satunya single bullet proof, itu delusion. Jadi itu kata-kata sebenarnya cukup sadis. karena sebenarnya ada banyak cara untuk selain vaksin. Taliban itu enggak pakai vaksin, enggak pakai masker, enggak ada yang satupun yang kena. Apa Taliban, apa COVID-nya takut sama Taliban. Itu aja berpikir, sangat-sangat sederhana. Nah, jadi sahabat semua, akhirnya kita singkatnya adalah di-take down forever permanent. Jadi, mendengar hal itu terjadi, RIP, rest in peace, kita dalam waktu 4 jam langsung membuat bossman mardigu official. Dan entah bagaimana, tahu-tahu ada 5-6 akun, mirip-mirip, ada mardigu woe official, mardigu bossman, mardigu unofficial, apapun itu, saya minta, dengan segala kerendahan hati, dan dengan segala hormat, Anda untuk mengganti, dengan nama, jangan pakai trademarknya bossman. Sekali lagi, saya dengan hormat, memohon Anda untuk mengganti. Karena saat ini, orang begitu membuka akun tersebut, menjadi tidak terdistract, dengan penampilan Anda tersebut. Saya tahu niat Anda, baik, tetapi, saya sudah wanti-wanti, jangan pakai nama trademarknya bossman, tapi videonya, Anda upload, Anda re-upload, Anda share, Anda berhak atas itu semua, tidak ada hak, patent, atau right, yang saya tuntut, tidak ada. Tetapi, jika ada orang keberatan, saya lah, keilmuan tersebut, yang akan dipertanyakan. Jadi, Anda tidak akan dipertanyakan. Jadi, sekali lagi, saya mohon, maaf, untuk Anda, saya minta dengan segala hormat, untuk, mengganti, channel tersebut, sehingga, bossman mardigu official, adalah, satu-satunya akun. Dan, ke depan, kita akan, mempunyai gaya lain, punya genre lain, punya aliran lain, demi membuat Anda semua, mengerti, otot, atau muscle knowledge, atau otot bernegara, yang lain, yang akan kita ajarkan, yang akan membuat, kita menjadi negara besar, super power, di 2045. Dan, di sini Anda akan, selalu, mendengarkan kata-kata berulang, yaitu, new mind, satu, nomor dua adalah, kosong, dua empat, di mana kita, target kosong, dua empat adalah, new mind, sudah mendapat mandat, itu bukan berarti, bossman, atau seorang mardigu, menjadi presiden, tapi, kita berharap, dalam tiga tahun ke depan, ya, kemarin kita udah punya, 171 juta viewer, kalau satu orang, menonton, 10 video bossman, maka, ada 17 juta, sahabat Indonesia, yang sudah menonton, video bossman, kalau kita menarget, 1 miliar viewer, dengan teman-teman, ada sekitar 100, akun, bersama-sama, kalau 1 miliar viewer, ditonton, maka, kalau satu orang, nonton 10, ada 100 juta, warga Indonesia, sudah, ter, eh, kena, dengan, new mind, saya harapkan, secara pribadi, 70 persen, menerima konsep tersebut, kalau 70 persen, menerima konsep tersebut, ada sekitar 70 jutaan orang, itu sudah hampir 50 persen, dari mata pilih, di 2024, dan inilah yang menentukan, eh, course, atau, Indonesia mau kemana nantinya, maksudnya begini, sahabat semua, sahabat muda, saya mengkhususkan, anda yang berjiwa muda, dan masih muda, yang saat ini umurnya 40 tahun, paling tua, atau 40 tahun ke bawah, 3 tahun lagi, paling tua adalah 43, 45 mungkin ya, dan anda, yang berjaya 45 tahun ke bawah, di tahun 2024, anda adalah merupakan, 71 persen, mata pilih, sebenarnya, andalah yang menentukan, negara Indonesia ini, mau kemana, masih bergantung pada IMF, monggo, masih berhutang, monggo, pilih aja, siapa-siapa yang kira-kira, mirip-mirip dengan, genre-genre, atau aliran, 3 presiden terakhir, Pak Bumega, Pak SBE, dan Pak Jokowi, gitu ya, atau Pak Jokowi itu sendiri, jadi, kalau anda masih, mau miring ke Tiongkok, pilihlah, yang kita sebut, para old mind, jadi, kalau nanti di 2024, anda masih memilih old mind, ya nggak apa-apa juga, gitu ya, ya sudah, saya secara pribadi, tidak kalah, tidak menang, tapi saya akan bilang, ke anak cucu kita, atau kita semua, ya saat ini, yang hampir, 7000 sahabat, yang saat ini, bersama-sama menonton, live IG-nya Bosman ini, kita, saya menimohon dengan amat sangat, anda fight untuk hak anda, anda fight untuk cucu turunan anda, sehingga nanti, anda berkata bahwa, anakku, atau cucuku, dulu, Eang, dulu, Mbah, dulu, Pak Ade, dulu, dulu, apapun itu, kita fight untuk membawa Indonesia, dengan membeli kepelajaran baru, supaya Indonesia menjadi negara berdaulat, super power di 2045, tapi kami kalah, di 2024, ternyata yang dipilih adalah, old mind juga, it worth a fight, jadi kita bisa punya, cerita bahwa, eh, been there, done that, ya gue kalah, gitu ya, tapi kalau kita menang, percayalah, new mind akan membuat Indonesia menjadi negara super power di 2045, detailnya, kita selalu urai, di dalam, seribu video ke depan, dalam 3 tahun, seribu itu hampir 3 tahun, itu akan mengurai dengan rinci, apa yang harus kita lakukan, mulai dari sekarang sampai 2024, dari 2024 sampai 2045, kita rinci, bagaimana Indonesia untuk menjadi negara super power, year to year nya, 2025 nya ngapain, 2026 nya ngapain, saya tidak yakin bahwa, satu orang pun, yang saat ini mencalonkan, atau ingin menari, menjadi presiden, atau menjadi wakil presiden, di 2024, punya konsep untuk membuat Indonesia menjadi negara super power, saya ragukan itu, karena yang mereka lakukan adalah populerisme, ingin menjadi populer, dengan populer, mereka diharapkan mengambil hati rakyat, terus mereka memilih, yakin kita nanti begitu dia jadi, dia bingung mau diapain negara ini, gitu ya, beda dengan new mind, new mind tidak ingin menari untuk menjadi presiden, tetapi konsepnya, yang akan kita bawa, agar, siapapun yang nanti menari, di 2024, membawa konsep ini, yang akan membawa Indonesia menjadi negara super power, di tahun 2045, itu 24 tahun dari sekarang, jadi, kita harus bersiap-siap, menuju, ke tahun 2045, dan kalau kita mundur, 2029, atau 2034, telat kita, telat kita, ya, sekali lagi, nah, sahabat semua, jadi saya rangkum sesi pertama, yaitu mengingatkan untuk Anda mensubscribe, Bosmen Mardigu Official, dan, tolong sebar dan viralkan, kemudian, isinya mau di re-upload, di YouTube channel Anda, atas nama Anda pribadi, Monggo, karena kita akan fight dalam jangka panjang, dan jangan lupa, Anda harus mempromosikan, Anda punya YouTube, IG tadi, dan lain sebagainya, karena jangan Anda menunggu bola, Anda hanya menggunakan video Bosmen, harus terus mengharapkan, orang nonton, kemudian mengharapkan AdSense, nggak bisa begitu, Anda harus berkeringat, untuk apapun yang Anda dapat, Anda promosikan video-video tadi, di video YouTube channel, atau sosial media Anda, dan tadi pagi, saya heran, saya naikkan sesuatu di, IG, IG ini saya agak sedikit deg-degan, karena, di Agustus kemarin, 5 kali kita diperingati, bahkan, kita ada kata-kata, ganyang koruptor, itu di takedown, itu cukup kaget saya, jadi rupanya, apapun yang ditulis, di caption oleh Bosmen, bahkan video dari orang lain, yang penontonnya cuma 300, kita ambil, kita upload di, tempat Bosmen, Toto, dalam 1 jam ada 100 ribu viewer, captionnya kita mungkin berbeda dengan yang lain, Toto, di takedown, jadi, tadi pagi, di takedown lagi, cukup kaget saya, dan kalau itu di takedown lagi, membuat resiko IG kita, yang 2,1 juta, follower ini, juga beresiko seperti, 1,5 juta subscriber, dari Youtube, jadi, tapi apakah kita akan give up, atau menyerah, sahabat semua, perjuangan kita, tidak akan pernah menyerah, walaupun kita mulai dari nol lagi, tetapi ilmu-ilmu kita, dan ini, pelajaran-pelajaran kita, kita akan terus berikan, kita tidak melawan, tetapi kita akan bekerja, dengan, apa namanya, dengan semangat, kaum New Mind, New Mind itu gak ada matinya, die hard New Mind itu, gak ada matinya, nah, sahabat semua, kita akan membicarakan, topik baru, selamat menyerah, selamat menyerah, selamat menikmati